Ini akan dibawakan oleh Biro Perencanaan, yang dimodel oleh Pak Bujadid. Untuk Pak Bujadid, silahkan. Bapak-Ibu teman-teman yang masih di kamar, bentar bantu diingatkan di WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, kita lanjut pada sesi malam hari ini. Jadi nanti ada salah satu sesi yang sangat penting juga buat teman-teman semua. Dan kebetulan dibawakan langsung oleh kabar APBN 1. Kami undang dengan hormat, Dr. Halimah Tuzadiyah. Terima kasih, Ibu, atas kedatangannya. Jadi pada kesempatan hari ini, atau malam ini, jadi momen yang betul-betul sangat penting. Jadi mungkin kalau temannya yang belum datang, yang sekamar, kalau dihubungi, karena kita tidak akan menunggu langkah ruginya kalau tidak mengikuti seluruh sisi yang pada pertemuan ini. Karena semua sisinya penting, terutama yang sekarang ini. Baik, jadi mungkin untuk sebagai pengantar Dr. Diyah, bahwa rumah sakit kriteria khusus ini itu masuk dalam indikator di Lengstra, indikator yang kes 2014-2019. 2019-2019. Ya, salah satu indikatornya adalah rumah sakit khusus. dikatakan rumah sakit khusus itu karena rumah sakit umum daerah kelas C dan D di luar rumah sakit rujukan. Yang ada 14 rumah sakit rujukan nasional, 110 rumah sakit rujukan regional, dan 20 rumah sakit rujukan provinsi. Jadi 100 peropet rumah sakit rujukan. Nah, ini rumah sakit rujukan, rumah sakit non rujukan. Yang ada di pekotan kelas C dan D. Saya juga tidak tahu kenapa dulu dikatakan keretia khusus gitu. Karena memang ada juga rumah sakit khusus juga. Ada yang khusus mata, rumah sakit khusus jiwa, dan seterusnya. Nah, ini... Tapi nanti tahun depan sudah tidak ada lagi. Ya, ini kita akan membingungkan. Jadi itu, sebagai pengantar, kami persilahkan untuk menyediakan materi waktu... Terima kasih Pak Moderator, Pak Bu Jani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadiran Allah saya panjatkan, sehingga kita bisa ketemu di sini. Bapak Ibu, sangat kenal. Tadi sudah disampaikan, saya Dr. Halimatu Sadia, biasa dipanggil dia. Mungkin berkecimpung dengan rumah sakit juga saya baru, Bapak Ibu semua. Karena sebelumnya saya memegang sekjen, ikjen, dan BPSDM. Jadi, penugasan yang terkait dengan yang kes baru kurang lebih 8 bulan ini. Jadi, saya juga belajar, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa jadi sharing knowledge buat saya, mungkin juga buat Bapak Ibu semua. Baik, untuk materi yang diminta oleh Panitia, yaitu terkait dengan perencanaan, penganggaran, sarana dan prasarana, serta AKES, rumah sakit, kriteria khusus. Nah, tadi seperti Pak Mujadid sampaikan, di awal juga saya bingung, ini maksudnya rumah sakit khusus ini apa? Definisi operasionalnya apa? Jadi, awalnya saya berpikir sama, apakah rumah sakit mata, rumah sakit BKOM, seperti itu, jiwa. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya waktu itu. Nah, ternyata itu nanti terkait dengan yang ada di DO di dalam restra. Baik, Bapak Ibu, saya coba menyampaikan, mudah-mudahan mengenai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Jadi, pertama, saya terkait dengan perencanaan penganggaran, saya akan mulai dulu sistematikanya melalui evaluasi terkait dan fisik kesehatan. Karena nanti, untuk rumah sakit khusus ini, itu pasti akan terkait dengan dana alokasi khusus. Kemudian, saya juga akan menyampaikan kebijakan perencanaan dan penganggaran Kementerian Kesehatan secara umum. Kemudian juga secara khusus untuk perencanaan dan penganggaran sarana-perasaranan dan AKES, rumah sakit kriteria khusus, dan terakhir, rancangan dana alokasi khusus tahun 2020. Selain itu cukup banyak, 35 slide. Mungkin nanti akan beberapa saya skip, karena saya paham, pasti Bapak Ibu sudah paham betul dengan proses perencanaan dan penganggaran. Jadi, mungkin saya sekilas saja akan meremind atau refreshing untuk Bapak Ibu semua. Baik, pertama, dari evaluasi, Jadi, untuk rumah sakit kriteria khusus tadi yang masuk dalam indikator RENSTRA 2015-2019, itu terkait dengan dam fisik reguler bidang pelayanan kesehatan RUJUKAN. Nah, anggarannya untuk provinsi itu sebesar Rp209.520.000.000.000 sekian. Dengan realisasinya hanya Rp173.9 miliar atau setara dengan 83%. Tolong koreksi saya kalau memang ini salah datanya. Kemudian untuk alokasi anggaran di kabupaten kota sebesar Rp2.250.382.000.000 sekian Dengan realisasi Rp2.010.268.000.000 sekian atau setara dengan 89 persen Jadi ternyata masih ada sisa sebenarnya dari anggaran yang sudah dialokasikan untuk rumah sakit rujukan Atau rumah sakit dengan kriteria khusus tersebut Kemudian ini saya akan mengingatkan kembali Bapak Ibu semua Untuk perencanaan di tingkat nasional kita punya RPJP nasional untuk jangka panjang 20 tahunan Kemudian kita punya RPJMN yang sekarang sedang dibahas ya Bapak Ibu Kemudian juga nanti akan ada RKP yang tiap tahun Nah disini artinya harus inline semuanya Bapak Ibu semua Nah untuk di kementerian ya kita punya RPJPK untuk yang 20 tahunan Dan RENSTRA atau RPJMN-KL ya itu untuk yang 5 tahunan Dan RENJAKL yang tiap tahunan harus kita susun ya Nah itu semuanya harus sinkron Baik itu di tingkat nasional maupun di kementerian Dan juga dengan daerah Karena di daerah juga punya Rencanaan jangka panjangnya yaitu RPJPD 5 tahun RPJMD Dan 1 tahunannya itu ada RENJAK SKPD Nah inilah nanti yang menjadi acuan kita untuk perencanaan Dan harus inline dengan antara perencanaan pusat dan juga di daerah Kemudian pentahapan pembangunan RPJP itu sendiri Yang mulai 2005 sampai 2025 sudah ditetapkan Dengan visi pembangunan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur Kita sekarang posisi di akhir dari RPJMN ketiga ini Bapak Ibu Nah sekarang sudah mulai pembahasan untuk penyusunan RPJMN 2020 dan 2025 Apakah nanti akan mencapai apa yang menjadi visi pembangunan kita Ini adalah upaya kita bersama Nah ini adalah dari patron yang tadi ada RPJP, RPJMN dan tahunan Ini arah kebijakannya Yang jelas adalah penyelenggaran pengembangan Pembangunan kesehatan Itu meliputi atau memiliki penekanan-penekanan atau fokus tertentu Dimana upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan Serta peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan Itu merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan Dimana penekanannya itu adalah dalam peningkatan perilaku kemandirian masyarakat Serta upaya promotif preventif Nah itu yang menjadi penekanan pimpinan kita Baik itu mulai dari Presiden, kemudian Bumentri Penekanannya adalah upaya promotif preventif Dulu mungkin di awal kita masih kuratif, rehabilitatif, sekarang sudah bergeser Nah kemudian fokusnya adalah pada penduduk rentan Yaitu anak, ibu, bayi, lansia dan keluarga miskin Dengan tujuan di akhir pastinya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sedikit-tingginya Nah ini kebijakan umum perencanaan dan penganggaran Bapak ibu bisa melihat secara detil nanti di barman kes 48 tahun 2017 Yang jelas adalah perencanaan penganggaran itu pendekatannya adalah Bisa secara politik, kemudian holistik, teknokratik, top down, button up Nah itu sudah kita lakukan Semua sudah dilakukan Contohnya ada usulan dari daerah Kemudian ada juga penugasan dari pusat Seperti itu Dengan pendekatan sistem yaitu penganggaran terpadu Berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah Nah ini sistem ini sudah berjalan Dan untuk tahun depan perencanaan penganggaran Untuk KPJM khususnya Ini sudah ditelaah secara khusus Kalau mungkin dulu yang 2017, 2018 KPJM hanya kita cantumkan saja Nah ke depan Kementerian Keuangan KPJM ini akan menilai menelaah secara detil Yang tidak sesuai biasanya nanti akan menjadi pertanyaan di Kementerian Keuangan Jadi kita harus memiliki dasar Untuk penentuan KPJM ini Nah selain itu dengan pendekatan dan sistem Juga kita harus berbasis Evident based Artinya perencanaan dan penganggaran Bapak Ibu semua ke depan Harus berdasarkan evaluasi Evaluasi tahun sebelumnya Kalau evaluasi contoh misalnya anggaran yang disiapkan tahun lalu Sebesar 2 triliun Ternyata Bapak Ibu hanya mampu menyerap 1,5 triliun Nah dari evaluasi yang ada Kedepan tidak akan dialokasikan lagi Sebesar 2 triliun Karena dianggap kemarin aja 1,5 Dikasih 2 Tapi Bapak Ibu cuma bisa 1,5 Seperti itu Jadi berdasarkan evaluasi Perencanaan penganggaran ke depan Itu menjadi evaluasi menjadi pertimbangan Untuk perencanaan penganggaran tahun berikutnya Kemudian juga harus ada target 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 Untuk 1 tahun ke depan Kalau yang KPJM ini sudah kita harus menentukan juga Untuk 5 tahun ke depan Nah itu Untuk perencanaan dan penganggaran Kemudian juga Karena ini sedang menyusun RPJMN Nah perencanaan ke 2020 Itu harus inline Dengan RPJMN yang sedang kita bahas Yang kita sedang susun Nantinya juga harus inline dengan Rensra Oke Jadi Itu Nah Perencanaan penganggaran kita Sudah Sudah Apa namanya Melalui pendekatan-pendekatan yang HITS Holistik Integratif Integratif Dan spasial Nah ini sudah mengacu kepada Kebijakan dari Presiden Ya 2018 2019 Anggaran kita ini Sudah berorientasi Manfaat untuk rakyat Jadi banyak Anggaran yang sudah Digelontorkan Untuk daerah Ya Dengan Contohnya Peningkatan dari Dana alokasi khusus Makin hari Makin tinggi Dana alokasi khusus Mulai dari 2015 2016 Sekarang kelihatan sekali DAK itu Meningkat Anggarannya Kemudian Kebijakan yang Dari Presiden Juga bahwa Harus Mening follow program Ya Jadi program Secara keseluruhan Tidak harus Setiap Tusi itu Mendapat anggaran Bukan Bukan berarti Tidak masuk Misalnya dalam Indikator Nantinya Tidak akan Mendapat Anggaran Tidak Tapi tidak Juga Semua Tusi harus Dibiayai Secara merata Karena itu Merupakan Satu kesatuan Kemudian Regulasi 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 Yang Menghambat Juga Di Pangkas Itu Arahan Dari Presiden Kemudian Pemangkasan Program Dan Nomenklatur Yang kurang jelas Kurang bermanfaat Bagi rakyat Itu juga Dikurangi Dan Penekanan Pada belanja Modal Dan fokus Pada Pembangunan Infrastruktur Serta Penyediaan SDM Yang berkualitas Nah Ini adalah Penekanan Penekanan Arah kebijakan Dari Pada Presiden Nah Kalau ini Adalah Saya hanya Mau mengingatkan Bahwa kita Posisi Di Penyusunan Tadi Selain Sedang Bahasan RPJMN Kita Juga Akan Mulai Menyusun Perencanaan Untuk Rancangan Renjaka Sebenarnya Ini Sudah Agak Terlambat Kita Posisi Sekarang Sudah Di April Harusnya Kita Sudah Ada Renjaka Yang Sudah Rampung Tapi Kita Mengikuti Ininya Bapak Penas Karena Mungkin Sedang Paralel Penyusunan RPJMN Jadi Untuk Penyusunan Rancangan Renjaka L Agak Terlambat Tapi Posisi Kita Disini Penyusunan Renjaka L Lagu Indikatif Kemudian Penetapan Dan Sebagainya Dan Seterusnya Ini Mungkin Bapak Ibu Sudah Paham Nah Ini Adalah Sumber Pendanaan Kesehatan Di Negara Kita Semua Dialokasikan Dioptimalisasikan Secara Harmonisasi Sumber Penganggarannya Baik 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 Dari APBR Pusat APBD Kemudian Dana Transfer Dan Juga Sekarang Sedang Dikembangkan Skema KPBU Skema KPBU Atau Public Private Partnership Kemudian Ada Juga Loan Atau Hibah Dari Luar Negeri Nah Ini Adalah Sumber Pendanaan Yang Ada Di Kita Selanjutnya Terkait dengan Perencanaan Dan Penganggaran Sarana Perasarana Dan Alkes Rumah Sakit Kriteria Khusus Untuk 2019 Nah Ini Tadi Sudah Disebutkan Dalam Indikator Rensra 2015 2019 Terdapat Indikator Untuk Rumah Sakit Kriteria Khusus Ya Dimana DO Nya Adalah Rumah Sakit Kelas C Dan D Yang bukan Rumah Sakit Perunjukan Baik itu Regional Provinsi Maupun Nasional Ya Nah Nanti Tadi Kata Pak Mujari Di RPJMN Ataupun Rensra Berikutnya Itu Tidak ada Lagi ya Pak Karena Memang Membingungkan Saya juga Bingung Gitu Ya Nah Ini Nanti 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 akan Kita Sedang Kita Susun Ya Bersama Yang jelas Adalah Rumah Sakit Kriteria Khusus Itu Nantinya Akan Terkait Dengan Dana Alokasi Khusus Fisik Regular Sub Bidang Rujukan Ya Nanti akan Kita Lihat Bagaimana Perencanaannya Nah Ini Alur Penyampaian Usulan Kegiatan Bapak Ibu Semua Mungkin Bapak Ibu Sudah Melakukannya Yang Jelas Adalah Pastinya Harus Ada Usulan Dari Bapak Ibu Semua Dari Daerah Ya Baik Itu Dinkes Rumah Sakit Lapkes Maupun Profesi Dan Sebagainya Itu Masuk Ke Dinas Kesehatan Provinsi Ya Untuk Yang Disak Daerah Ini Ya Kemudian Untuk Yang Sakker Di Kemenkes Itu Harus Dari Kantor Daerah Masuk Ke Kantor Pusat Atau Kalau Dalam Hal Masuk Ke Direkturan Fasiantes Ya Pak Mujarid Ya Nah Fasiantes Nanti Akan Mengusulkan Ke PI Atau Ke Unit Utama Lanjut Melalui Skema Seperti Ini Nah Di Jenjang-jenjang Tahapan Ini Pastinya Akan Ada Cross Cek Akan Ada Verifikasi Nah Usulan Bapak Ibu Semua Sebelum Mengusulkan Harus Sudah Siap Dengan Justifikasi Dokumen-dokumen Pendukung Dan Sebagainya Ya Baik Itu Tor RAB Kalau Memang Perlu Rekomendasi Ya Itu Sudah Harus Disiapkan Rekomendasi Bupati Rekomendasi Yang Lain-lain Misalnya Ada Kebutuhan Untuk Kalau Yang UPT Pusat Biasanya Mungkin RKBMN Harus Siap Misalnya Pengusulan Pendaraan Kalau dari Daerah SK Rekomendasi Bupati Dan sebagainya Ya Jadi Sebelum Mengusulkan Sudah harus Siap Dokumennya Oke Nah Ini Terkait Dengan Infrastruktur Rumah Sakit Jadi Ternyata Kalau Pendanaan Infrastruktur Rumah Sakit Sebenarnya Anggarannya Itu Bisa Dari Berbagai Macam Ya Nah Mulai Dari Yang Rupiah Murni Ya Atau PNBP BLU Ini Ini Akan Masuk Ke Rumah Sakit Milik Pemerintah Kemudian Yang Dari DAK Ini Juga Bisa Ya Nanti Akan Masuk Ke Rumah Sakit Daerah Nah Semuanya Ini Ternyata Bisa Juga Mendapat Pendanaan Ya Tidak Terlepas Harus Dari APBN Atau Rupiah Murni Saja Tapi Bapak Ibu Bisa Mengupayakan Dari Ibah Ya Kemudian Juga Kerjasama Dengan Swasta Tadi Seperti Skema KPBU Tadi Itu Kerjasama Dengan Swasta Nah Ini Adalah Beberapa Alternatif Pembiayaan Jadi Dengan Kondisi Kita Yang Sekarang Sebenarnya Anggaran Ke Kemenkes Itu Makin Lama Makin Turun Sebenarnya Ya Atau Cenderung Flat Nah Inilah Menjadi Alternatif Pembiayaan Bapak Ibu Semua Ini Yang Sedang Diarahkan Oleh Kementerian Keuangan Maupun Mbak Penas Untuk Berupaya Bagaimana Kita Membangun Infrastruktur Di daerah Ya Tanpa Harus Berpegangan Penuh Pada Dari Anggaran RM Atau BNB Beru Nah Inilah Dengan Kita Cari Hibah Kerjasama Dengan Luar Negeri Pinjaman Dan Sebagainya Oke Nah Nah Ini Adalah Mekanisme Pengusulan Pendanaan Rumah Sakit Daerah Kalau Untuk Bantuan Pemerintah Kemenkes Rumah Sakit Daerah Mengusulkan Kepada Ibu Menkes Ya Nanti Akan Diverifikasi Kita Bahas Ruang Likupnya Kemudian Sarana Dan Prasarananya Apa Nah Ini Akan Dibahas Nah Untuk Dana Alokasi Khusus Ini Usulan Dikoordinasi Oleh Bapada Untuk Masuk Dalam Krishna Dab Nah Itu Harus Input Sekarang Semua Melalui Aplikasi Harus Input Krishna Nanti Setelah Itu Akan Dibahas Lebih Lanjut Nah Sekarang Terkait Dengan Apa Itu Dab Visi Bidang Kesehatan Ya Ini DO nya Bapak Ibu Sudah Tahu Pastinya Ya Dana Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kepada Daerah Tentu Dengan Tujuan Untuk Membantu Mendanai Kegiatan Khusus Fisik Ya Urusan Kesehatan Daerah Yang Sesuai Prioritas Nasional Nah Itu Jadi Prioritas Nasional Itu Yang Harus Digaris Bawahi Sedangkan Untuk 2019 Ya Dab Fisik Bidang Kesehatan Itu Ada Tiga Reguler Penugasan Dan Afirmasi Nah Yang Rumah Sakit Kreatif Karya Khusus Ternyata Masuk Di Sini Di Reguler Ya Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Nah Ini Adalah Menu Dab Secara Lengkap Ya Berdasarkan Kesepakatan Multilateral Meeting Kita Coba Hanya Fokus Ke Pelayanan Rujukan Dimana Menunya Adalah Pembangunan Atau Penambahan Ruangan Baru Rumah Sakit Provinsi Kabupaten Kota Non Rumah Sakit Pendugasan Jadi Disini Mungkin Deonya Yang Lebih Tepat Untuk Rumah Sakit Sudah Sini Kemudian Rehabilitasi Rumah Sakit Provinsi Kabupaten Kota Nor Rumah Sakit Penugasan Penyediaan Prasarana Dan Penyediaan Alkas Nah Ini Masuk Dalam Dak Fisik Reguler Ya Nah Apa Dari Dari Yang Sudah Direncanakan Anggaran Tujuan Khusususnya Untuk Dak Fisik Terkait Yang Kesepunjukan Ini Adalah Pertama Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Dan Alas Sesuai Standar Di Rumah Sakit Terujukan Nasional Regional Dan Provinsi Dan Rumah Sakit Daerah Prioritas Dan Rumah Sakit Di Daerah Pariwisata Kemudian Kemudian Meningkatkan Ketersediaan Sarana Perasarana Dan Akas Di Rumah Sakit Daerah Meningkatkan Ketersediaan Sarana Perasarana Di Unit Transkusi Darah Kemudian Di Rumah Sakit Kelas D Pratama Dan Juga Meningkatkan Ketersediaan Sarana Perasarana Pada Pelayanan Prarumah Sakit Dan Akarumah Sakit Untuk Memperkuat Sistem Penanganan Kegawatan Darurat Terpadu Jadi itu Ada Rumah Sakit Daerah Prioritas Dan Rumah Sakit Daerah Pariwisata Rumah Sakit Daerah UTD Rumah Sakit D Pratama Dan Kegawatan Darur Tantra Itu Tujuan Khususnya Nah Ini Kebijakan Operasional Khususnya Bagi Rumah Sakit Rujukan Nasional Diperuntukkan Bagi Pemenuhan Kebutuhan Sarana Perasanan Dan Alat Kesehatan Guna Mendukung Pencapai Peningkatan Kelas A Pendidikan Dan Terakreditasi Internasional Ini Bapak Ibu Bisa Baca Sendiri Saya rasa Sudah Paham Nanti Ada Yang Lebih Saya skip Nah Ini Nah Ini Kebijakan Operasional Khususus Dan Fisik Terkait Yang Keselujukan Bagi Rumah Sakit Merujukan Digunakan Untuk Pemenuhan Sarana Perasanan Dan Alat Sesuai Dengan Standar Kelas Rumah Sakit Existing Jadi Nanti Kalau Yang Untuk Naik Kelas Ada Untuk Penugasan Bagi 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 Transusi Darah Diberuntukkan Untuk Pemenuhan Sarana Perasanan Dan Alat Kesehatan Yang Mengenai Standar Dan Meningkatkan Mutu Pelayanan Daerah Di Rumah Sakit Nah Ini Tujuannya Nah Kemudian Ini Alur Pengusulan Proposal Tadi Saya Sudah Sampaikan Harus Input Krishna Dulu Ya Nanti Di Input Krishna Data Dukungnya Di Upload Dan Sebagainya Baru Nanti Akan Dilakukan Verifikasi Mulai Dari Baperda Kemudian Bapernas Dan Penilaian Proposal Nanti Itu Akan Kita Bawa Di Rakotek DAK Kesehatan Kemudian Akan Dilakukan Sinkronisasi Penetapan Alokasi Ya Kemudian Penyusunan RKA Dan Penyusunan DIPA SKP Saat Ini Kita Sedang Membahas Menu DAK Untuk 2020 Ya Belum Menunya Belum Penal Ya Tapi Nanti ada Beberapa Perubahan Tapi Tidak Banyak Kita Tunggu Saja Nah Ini Aplikasi Pengusulan Ya Yang Ada Sekarang Dulu 2018 Ini Ada E-Planning DAT Dan Aplikasinya Ya E-Planning DAT Dan Sinkronisasi Tapi Sekarang Tidak Ada Karena Semuanya Terintegrasi Menjadi Satu Aplikasi Yaitu Di Krishna Untuk Tahun 2019 Ya Nah Ini Alurnya Oke Nanti Bapak Ibu Bisa Lihat Sendiri Ya Nah Ini Beberapa Isu Terkait Dengan Pengusulan DAT Fisik Tahun Anggaran 2019 Melalui Aplikasi Krishna DAT Ya Isunya Pemenuhan Usulan Oleh Lok Pri Jadi Ini Beberapa Hambatannya Tidak Semua Lok Pri Penugasan Dan Afinarasi Telah Mengusulkan Ya Kemudian Ada Kesalahan Teknik Dalam Aplikasi Terus Kemudian Proses Verifikasi Juga Memakan Apa Waktu Juga Dan Kendala Karena Kebutuhan Untuk Review Awal Sebagai Bahan Pembahasan Musrembang Nah Kemudian Ada Juga Apa Namanya Kendala Kemungkinan Kesalahan Input Ya Kemudian Juga Ada Pengembangan Fitur Nah Ini Nanti Mudah-mudahan Di 2020 Ya Ini Sedang Pengembangan Mudah-mudahan Ini Akan Lebih Settle Ya Lebih Mantap Sehingga Kita Tidak Menemui Kendala Yang Berarti Nah Ini Timeline Secara Umum Timeline Penilaian Penilaian Mulai Dari Assessment Awal Pembahasan Dalam Musrembang Penilaian Melalui Rakontek DAK Ya Kemudian Trilateral Nah Kita Belum Trilateral Kita Masih Menyusun Menu Nanti Setelah Menu Akan Ada Trilateral Meeting Untuk Pembahasan Ya Dan Selanjutnya Oke Ini Prioritas Sarana Perasanan Dan Akes Untuk 2019 Terima Rasa Sudah Ini Kita Skip Karena Ini Sudah Dilaksanakan Ini Ini Juga Nah Ini Adalah RKA DAK Fisik Ini Juga Kita Sudah Laksanakan Pada Saat Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran DAK Fisik Ini Pasti Ada Berita Acara Ya Rincian Lokasi Kegiatan Target Rincian Pendanaan Metode Dan Kegiatan Pendunya Kemudian Bisa Mengusulkan Dan Bisa Merubah Hanya Satu Kali Perubahan Seperti Itu Nah Ini Yang Penting Oke Nah Bagaimana Untuk Perencanaan Dan Alokasi Khusus Untuk 2020 Nah Yang Jelas Filosofinya DAK Itu Adalah Dana Pusat Yang Bersumber Dari Pendapatan APBN Yang Dialokasikan Kepada Daerah Tertentu Dengan Tujuan Untuk Mendanai Kegiatan Khusus Yang Merupakan Urusan Daerah Tapi Sesuai Dengan Prioritas Nasional Jadi Filosofinya Itu APBN Kegiatan Khusus Daerah Tertentu Dan Prioritas Nasional Oke Dengan Beberapa Prasyarat Ya Berdasarkan PP55 Tahun 2025 Tentang Dana Peribangan Ini Ada Beberapa Prasyaratnya Nah Dari RKP Konsep Rancangan RKP 2020 Dimana Kesehatan Ya Merupakan Program Prioritas Kedua Kalau Nggak Salah Ini Nggak Ada Dimana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dan Kita Masuk Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan Ini Untuk Prioritas KB Dan Untuk Proyek Prioritas Yaitu Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan Nah Ini Menjadi Proyek Prioritas Bapak Ibu Semua Ya Disamping Yang Lain-lainnya Kemudian Juga Untuk Masuk Dalam Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Ya Kita Jadi Ada Beberapa Program Kegiatan Prioritas Ya Ada Beberapa Kegiatan Prioritas Di Kementerian Mulai Dari Yang Ini Peningkatan Pelayanan Kesehatan Obat Makanan Germas Kemudian Penguatan Pengendalian Penyakit Percepatan Perbaikan Diri Dan Peningkatan Kesehatan Ibu Anak Dan Produksi Nah Untuk Yang Terkait Rumah Sakit Pelayanan Kesehatan Ini Ada Di Lore Prioritas Ini Di Nomor 5 Nah Nah Rancangannya Bapak Ibu Semua Untuk Yang Arah Kebijakan DAK Kesehatan 2020 Untuk DAK Fisik Regular Ini Tujuannya Atau Kebijakannya Adalah Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Menuju Capupan Kesehatan Semesta Memperkuat Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Sifatnya Promotif Preventif Didukung Dengan Inovasi Dan Pemanfaatan Teknologi Serta Meningkatkan Ketersediaan Sediaan Farmasi Di Tiga Pusat Nah Ini Adalah Untuk DAK Fisik Regular Sedangkan Untuk DAK Fisik Penugasan Ini Ada Untuk Mempercepat Penularan Santing Meningkatkan Pengendalian Penyakit Menular Dan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Serta Meningkatkan Kinerja Sertif Kesehatan Dan Pemerhatan Akses Pelayanan Kesehatan Berkualitas Sedangkan Afirmasi Dihususkan Untuk Daerah DTPK Pemenuhan Kebutuhan Perasarana Dasar Dan Kebutuhan Perasarana Dasar Buskesmas Nah Untuk DAK Non-Fisik Untuk Perbedaannya Nanti Akan Ada Penambahan Untuk BOK Formasi Hampir Sama Dengan DAK Mal-Fisik Tahun 2019 Tapi Akan Ada Penambahan Usulan Untuk Penambahan Menu Di DAK Farmasi Nah Ini Adalah Rancangan Arah Kebijakan DAK Kesehatan 2020 Jadi Untuk Pemenuhan Sarana Perasanan Dan Anggas Rumah Sakit Kriterial Masih DAK Fisik Reguler Masih Di sini Ya Oke Ini Ini yang akan Lebih jelas ya Bapak Ibu Semua Dimana Usulan Perancangannya Ya Untuk DAK Reguler Ini Pidang Pelayanan Rujukan Untuk Bapak Ibu Semua Tadi Ya Untuk Afirmasi Tadi Untuk Daerah DTPK DAK BUS Kesemas Afirmasi Kemudian Penugasan Nanti Peningkatan Pengendangan Penyakit Pelayanan Rujukan Juga Ada Tapi Nanti Yang Di Luar Rumah Sakit Khusus Ya Pak Kemudian DAK Non-Fisik Nah Ini Ada Penambahan Nantinya Untuk BOK Farmasi Mungkin Itu Saja Pak Yang Bisa Saya Sampaikan Menu Sedang Dibahas Digodok Mudah-mudahan Bisa Segera Final Dan Bisa Kita Sampaikan Ke Bapak Ibu Semua Mohon Maaf Bila Ada Yang Kurang Mekena Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Dokteria Atas Paparannya Kita Beri Aplaus Dulu Jok Baik Jadi Tetap Pak Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Dan D 0 Jumlah Itu Sumbernya Tetap Fisik Reguler Kemudian Nanti Mungkin Harus Melalui Krisna Tapi Jangan Lupa Bapak Ibu Bahwa Ada Sumber Pendanaan Yang Lain Ada Beberapa Sumber Pendanaan Lain Tadi Ada KPDPU Atau BVV TN Dan Mungkin BUNYA Juga Jadi Paling Kali Itu Catatan Catatan Yang Saya Bisa Tangkap Berkait Dengan Bapak Radu Ya Saya Persilahkan Saya Persilahkan Mungkin Untuk Sesi Pertama Tiga Pernanya Jadi Sayang Sekali Tidak Pertanya Ini Satu Dua Tiga Oke Sesi Pertama Tiga Pernanya Untuk Sesi Berikutnya Siap Siap Ini Kemungkinan Dua Sesi Sesi Saja Karena Nanti Masih Ada Pembicara Yang Lain Terima kasih Perluangan Termasuk Ruangan Operasi Perawatan Dan Poli Tapi Yang Dikabulkan Itu Hanya 2,3 Sementara Menurut saya Serat-serat Yang Harus kami Penuhi Sudah saya Penuhi Semuanya Tapi Tapi Pada Kenyataannya Yang Diberikan Itu Cuma 2,3 Mungkin Ada Tips Supaya Bisa Ya Paling Tidak 50% Dari Apa Terima Kasih Terima Tidak Biasa Kalau Minta Pasti Sepanjang Banyak Kita Oke Sudah ditangkap Ya Bu Ya Pertanyaannya Tips and Trick Bu Ini Bisa Berdua Sampai Berserah 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 Nama saya Mirpabu Dari Berserah 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 Aceh Eh Berserah